Berita terbaru datang dari ibu kota Italia yaitu Roma. Jose Mourinho cukup puas dengan dua pemain yang didatangkan ke AS Roma pada bursa transfer Januari 2022 ini. Tapi, Mourinho masih cukup sibuk karena harus mendepak tiga pemain yang tidak terpakai. Mourinho menikmati petualangan baru di AS Roma. Sang pelatih punya komitmen tinggi untuk AS Roma. Mourinho baru menepis peluang untuk menjadi manajer Everton. Dan menyatakan cinta AS Roma. Pria asal Portugal itu punya proyek jangka panjang bersama AS Roma. Jose Mourinho telah mengorbitkan sejumlah pemain muda dari Akademi Klub. Benar-benar mantap dan top chair. Jose Mourinho berupaya membangun squad kompetitif untuk Roma. Pada bursa transfer Januari 2022, AS Roma telah mendapatkan dua pemain baru. Tapi, Mourinho masih sibuk. Ada tiga dadward atau pemain milik kontribusi yang harus ditendang. Pemain tersebut yaitu, Pedirico Fazio kabar terkini Mourinho sudah mencoba mendepak Fazio awal musim lalu. Tapi, gagal total. Kini peluang melepas pemain asal Argentina itu terbuka. Fazio makin dekat dengan kesepakatan pindah ke Salerni Tanah. David Santon kabar terkini sama sekali tidak pernah dilirik Mourinho untuk bermain di Serie A. Santon sempat ditawarkan ke beberapa klub awal musim lalu, tapi Santon menolak pindah. Santon terus menolak pindah pada Januari 2022 ini, dan kontraknya akan habis pada Juni 2022 nanti. Amazon diantara kabar terkini diawara lebih baik dibanding dua pemain sebelumnya. Dia empat kali bermain di Serie A dua kali sebagai pemain inti. Tapi, dia tidak masuk rencana Mourinho. Diawara akan dilepas ke Torino dalam waktu dekat ini. Inovasi squad besar-besaran yang dilakukan oleh Mourinho, bagaimana kak pendapat Sobat Shooter semua? Ditulis di kolom komentarnya. Jangan ragu-ragu. Akankah AS Roma akan bisa memberikan kontribusi terbaik bersaing di Liga Serie A? Kita nantikan berita update selanjutnya hanya di Shooter News, dan jangan lupa di subscribe ya Sobat Shooter semua. Terima kasih telah menonton!